Permintaan sarana sembahyang seperti dupa mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Hari Raya Galungan. Salah satu perajin dupa di Desa Jehem, Kacamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, kebanjiran pesanan. Pesanan pada Hari Raya Galungan ini meningkat hingga 40% dibandingkan hari biasa. Biasanya dalam sehari, ia hanya memproduksi dupa 500 kilo. Namun, kini naik menjadi 700 kilo lebih. Permintaan tidak hanya datang dari seputaran Bali, namun juga dari luar Pulau Bali. Saya sampaikan jelan Hari Raya Galungan ini permintaan dupa untuk Hari Raya seperti apa Pak? Astongkara peningkatannya ada sekitar 30% sampai 40%. Dari awalnya berapa biasanya per bulan Pak produksinya? Ya biasanya kita produksi sampai 50 kilo per hari. Berapa kilo, Pak? 500 kilo. Selanjutnya? Ya sampai 700. Permintaan datang dari Bali saja atau luar Bali juga Pak? Sebagian besar Bali, lokal, dan dari luar juga ada. Berarti sebagian besar untuk dupa, ukuran berapa saja, ukuran dupa yang dominan sekarang? Yang paling banyak dupa yang dominan sekarang? Yang paling banyak di dominan ini ya dupa kiluan. Ukuran tanar ya Pak? Tanar ya. Kendati mengalami peningkatan, namun harga dupa tidak mengalami peningkatan. Di mana per kilo dijual dengan harga 70 ribu rupiah. Sementara peningkatan permintaan ini diperkirakan akan terjadi hingga Hari Raya Kuningan nanti. Iwayan Hobiana, Kompas TV, Bangli, Bali Sementara peningkatan bisa mengalami peningkatan. Jadjet 윤ax, winy, baneningunivers dan Arduino. Menara peningkatan bisa memperkirakan 않을 saya terus Frost yang ditulщё. Terima kasih.